Tim Bulutangkis Putra dan Putri Indonesia mendapatkan lawan yang berat pada kejuaraan Bulutangkis Asia Beregu 2022. Itu diketahui pada undian yang digelar secara virtual pada Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 siang waktu setempat. Tim Putra Indonesia tergabung di Grup A Kejuaraan Bulutangkis Asia Beregu 2022. Leoroli DKK akan bersaing dengan India, Korea Selatan, dan Hong Kong. Ini menjadi tantangan berat bagi Tim Bulutangkis Putra Indonesia. Sebagai juara bertahan, mereka diharapkan bisa kembali mengulang sukses pada edisi 2022. Sementara itu, Tim Putri Indonesia juga mendapatkan lawan yang tak mudah di Grup Z. Gregoria Mariska tunjung DKK akan bersaing dengan Korea Selatan, Hong Kong, dan Kazakhstan pada kejuaraan Bulutangkis Asia Beregu 2022. Bagi Tim Putri, kejuaraan Bulutangkis Asia Beregu 2022 menjadi kesempatan untuk menjadi juara. Sejak digelar pada 2016, Tim Putri Indonesia belum pernah menjadi juara dan memiliki pencapaian terbaik meraih perunggu pada 2018. Kejuaraan Bulutangkis Asia Beregu 2022 berlangsung di Selangor, Malaysia, 15-20 Februari tahun 2022. Tim Indonesia berkekuatan 10 pemain putra dan 10 pemain putri pada ajang ini. Berikut ini adalah hasil undian, pembagian grup tim putra dan putri, serta susunan pemain tim putra putri Indonesia di kejuaraan Bulutangkis Asia Beregu tahun 2022. Tim Putra, Grup A, Indonesia, India, Korea Selatan, Hong Kong, Grup B, Jepang, Malaysia, Singapura, Kazakhstan, Tim Putri, Grup Y, Jepang, India, Malaysia, Grup Z, Korea Selatan, Indonesia, Hong Kong, Kazakhstan, Susunan pemain tim putra dan putri Indonesia. Tim Putra, 1. Chiko Aura Dwiwardoyo, 2. Ihsan Leonardo Immanuel Rombay, 3. Christian Adinata, 4. Yonatan Ramli, 5. Leo Roli Carnando, 6. Daniel Martin, 7. Pramudia Kusumawardana, 8. Yeremia Eri Yosye Yaakob Rambitan, 9. Bagas Maulana, 10. Muhammad Sohibul Fikri. Tim Putri, 1. Gregoria Mariska Tunjung, 2. Putri Kusuma Wardani, 3. Saifi Rizka Nurhidayah, 4. Bilkis Prasista, 5. Stephanie Wijaya, 6. Nita Violina Marwah, 7. Febriana Dwi Puji Kusuma, 8. Amalia Cahaya Pratiwi, 9. Lanitria Mayasari, 10. Jesita Putri Miantor Tim Bulutangkis Putra dan Putri Indonesia sama-sama satu grup dengan Korea Selatan pada kejuaraan beregu Asia 2022 yang dijadwalkan di Setia City Convention Center, Selangor, Malaysia pada 15-20 Februari. Berdasarkan pengundian yang dilakukan badminton Asia pada selasa tanggal 8 Februari tahun 2022, siang waktu setempat, Tim Putra Indonesia satu grup dengan India, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sementara itu, Tim Putri Indonesia berada di grup BV bersama Korea Selatan, Hong Kong, dan Kazakhstan. China, Taiwan, dan Thailand, mengundurkan diri dari kejuaraan beregu Asia 2022. Tim Indonesia mayoritas menurunkan pemain muda pada turnamen yang juga merupakan kualifikasi menuju putaran final Thomas Cup dan Uber Cup 2022 yang diselenggarakan 8-15 Mei tahun 2022 di Thailand. Tim Putra Indonesia tercatat selalu menjadi juara sejak turnamen tersebut digelar pada 2016. Tepatnya pada 2016, 2018, dan 2020. Saat itu, Indonesia diperkuat oleh pemain elit seperti Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Tahun ini, Chico Aoradwi Wardoyo, akan mengisi posisi tunggal putra pertama yang sebelumnya di Huni Antoni. Tiga pemain tunggal putra lain akan menjadi pelapis Chico yaitu Ihsan Leonardo Immanuel Rumbay, Christian Adinata, dan Yonatan Ramli. Pada nomor ganda putra, ada Daniel Martin, Leo Roli Carnando, dan Pramudia Kusuma Wardana. Yeremia Eri Yosye Jakob Rambitan Terima kasih telah menonton!